Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tumbuh dan berkembang Saya Imin Damai Semoga kita semua semakin sehat Reski semakin berkah melimpa sukses dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Di beberapa grup jual beli online Kita sering menemukan beberapa istilah yang agak Atau bukan terkadang membingungkan Di video ini saya akan membahas 2 istilah Yang sering dipakai dalam jual beli online Khususnya jual beli kendaraan Check it out Nah istilah yang saya maksud adalah Yang pertama Tijek Yang kedua SS Yang ketiga YP SS Tijek Dan YP SS artinya surat-surat Kemudian YP artinya yatim piatu Dan Tijek artinya mati pajak Maksudnya pajak-pajaknya mati Contohnya seperti ini Kita melihat sebuah postingan Misalnya dijual motor custom Harganya misalnya dia tulis 10 juta SS YP Artinya Artinya Kendaraan tersebut Atau motor tersebut Tidak memiliki surat-surat Karena SSYP Surat-suratnya YP Yatim piatu Kosong Sedangkan Kalau dia menuliskan Tijek Maka pajak dari kendaraan itu Mati Biasanya disertai dengan keterangan Tijeknya berapa lama Contoh Tijek 5 tahun Artinya Pajak dari kendaraan tersebut Matinya 5 tahun Kalau kita beli Kita harus bayar pajaknya Ke pemerintah Selama 5 tahun Well Demikian bijak Semoga bermanfaat Saya Mindamai Salam tumbuh dan berkembang Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih